Intro Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita padang hari ini Intro Pencari ikan di Danau Maninjau yang tenggelam akhirnya ditemukan Kecelakaan lalu lintas selibatkan dua sepeda motor dan satu truk Seorang penumpang sepeda motor tewas Dua kasus perundungan murid sekolah dasar di Pariyaman berakhir dengan perdamaian Intro Setelah melakukan pencarian selama lima hari Korban tenggelam di Danau Maninjau ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Korban ditemukan tim Sargabungan pada radius 6 meter dari lokasi korban diduga tenggelam Andri Rifandi berusia 27 tahun dengan pekerjaan sehari-hari mencari ikan di Danau Maninjau Hilang ketika korban berangkat mencari ikan pada hari Sabtu 23 September lalu Namun korban tidak ditemukan Sementara perahu korban ditemukan di sekitar Keramba di Danau Maninjau Tim Sargabungan mendapatkan informasi melakukan pencarian di sekitar lokasi korban diduga tenggelam Namun pencarian tersebut tak maksimal Karena terbatasnya informasi tentang lokasi korban tenggelam Tim Sargabungan hanya menduga-duga dan menjadikan lokasi penemuan perahu korban sebagai titik awal pencarian Tak hanya minim informasi Tim Sargabungan juga tak bisa menyelam ke Danau Karena jarak pandang sangat terbatas Akibat Danau Maninjau tercemar sisa pakan ternak yang tak dikonsumsi ikan keramba Untuk mengantisipasinya Tim Sargabungan menggunakan peralatan Aqua Eye Yang bisa memantau kondisi di dalam danau hingga radius 3 meter Setelah melakukan pencarian selama 5 hari oleh Basarnas, TNI, Polri, BPBD, PMI, Relawan dan Masyarakat di Danau Maninjau Akhirnya pada hari kelima pencarian Korban ditemukan 5 meter dari last non-position Atau dari terakhir korban diduga tenggelam Dan korban ditemukan pada pukul 3 pagi Korban selanjutnya dibawa oleh proses untuk melakukan penyelidikan Dan selanjutnya korban dibawa menuju rumah duka Sedangkan penyebab korban tenggelam di Danau Maninjau Belum diketahui Safatul Ulum melaporkan dari Kabupaten Agam Kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa seorang penumpang sepeda motor Terjadi di Jalan Lintas Kinali Pasaman Barat, Jumat malam pekan lalu Kecelakaan bermula ketika korban bernama Yanti Efeni Berusia 40 tahun Diboncengi Adidasman Hendak mendahului sebuah truk yang ada di depannya Namun ternyata ada sepeda motor lain yang dikendarai Valentino Roki Berusia 16 tahun Dengan membonceng Reza Datang dari arah depan Kecelakaan dua sepeda motor tak dapat terhindarkan Yanti Efeni terjatuh dan masuk ke dalam kolong truk Fuso Korban tewas seketika di lokasi kejadian Sedangkan tiga pengendara sepeda motor lainnya Hanya mengalami luka-luka ringan Ketika berada di kanan bagian depan kendaraan mobil Mitsubishi Fuso tersebut Kendaraan sepeda motor Scooby dengan BA26SA Bersenggolan dengan sepeda motor Honda Beat Yang tanpa nopol yang dari ala berlawanan tersebut Dari hal tersebut mengakibatkan terjadinya kecekelakaan lalu lintas Jenazah Yanti Efeni sudah dibawa keluarganya ke rumah duka Di Nagari Lingkuang Awwa Pasaman Barat Untuk dikebumikan Sedangkan sopir truk sudah ditahan di Polres Pasaman Polisi juga menahan kedua sepeda motor Dan mobil truk yang terlibat kecelakaan Sebagai barang bukti Safatul Ulum melaporkan Dari Pasaman Barat Kasus perundungan Dialami seorang murid di Sekolah Dasar 01 Koto Marapak Kecamatan Pariaman Timur, Pariaman Pelakunya adalah kakak kelas terhadap adik kelasnya Informasi yang beredar menyebutkan Ada dua kasus perundungan yang terjadi di sekolah ini Kasus pertama Pelajar kelas 5 memberi air kencing Untuk diminum kepada murid kelas 1 Dan kasus kedua Seorang murid kelas 1 Ditelanjangi Dan disiram kelaminnya Dengan air Agar kasus perundungan ini tidak menyebar Dan menjadi isu liar Dinas Pendidikan Kota Pariaman Menggelar pertemuan antara pihak sekolah Dengan orang tua murid pelaku Dan korban perundungan Sabtu pekan lalu Pertemuan ini dihadiri tokoh masyarakat Dan babin kamtip mas Dari pertemuan tersebut Dicapai kesepakatan Untuk saling memaafkan Dan tidak memperbesar persoalan tersebut Sedangkan pihak sekolah Berjanji Akan lebih ketat mengawasi murid-muridnya Agar kasus perundungan Tidak terjadi lagi di sekolah tersebut Dinas Pendidikan berharap Tidak ada lagi kasus Seperti yang terjadi lagi di sekolah ini Maupun di sekolah lainnya Di Kota Pariaman Ya jadi tentu tadi Sudah kita sampaikan Untuk sekolah lebih Lebih ketat Lebih mensosialisasikan Lebih mengawasi Termasuk kepada orang tua Bahwa Masalah anak-anak ini Menjadi tanggung jawab kita bersama Ini tentu menjadi Bahan juga bagi kami Untuk tingkat kota Agar lebih Waspada Kasus perundungan terhadap pelajar Atau kakak kelas terhadap adik kelas Memang marak dan kerap terjadi Di dunia pendidikan Dibutuhkan pengawasan orang tua dan sekolah Yang lebih ketat Agar kasus ini Tidak terjadi lagi Di masa yang akan datang Eki Rafki melaporkan Dari Pariaman Kebakaran lahan terjadi Di Nagari Sungai Dareh Dar Mas Raya Pada Jumat pekan lalu Ada beberapa titik api Yang muncul Di lahan yang berada Di kecamatan Pulau Punjung tersebut Diduga Lahan ini sengaja dibakar Untuk pembukaan lahan perkebunan Petugas berusaha memadamkan api Dengan cara sederhana Yakni menggunakan daun-daun yang besar Namun Api sulit dikendalikan Karena letaknya yang jauh Petugas memadam kebakaran Juga kesulitan menjangkau titik api Petugas hanya menyemprot api Di lokasi yang bisa dijangkau Oleh mobil pemadam kebakaran Selain itu Sumber air juga sulit diperoleh Di lokasi Sehingga pemadaman Tak bisa berlangsung Secara optimal Selain di Nagari Sungai Dareh Kebakaran lahan Juga terjadi di Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Selama seminggu terakhir Petugas mencatat Terdapat 10 titik api yang ditemukan Yang mengakibatkan kebakaran lahan Di Darmas Raya Untuk titik hari ini Ada 4 titik Kemarin ada 6 titik Upaya yang kami lakukan Pertama kami menuju Ke titik lokasi Dengan Sesuai dengan SSUP Waktu Pengejaran Cuman yang menjadi kendala Karena kita di lahan Lahan Mobil kami Bukan mobil operasional Buat lahan Cuman Dampak dari kebakaran lahan Yang terjadi Kabut asap di Darmas Raya Semakin pekat Warga dianjurkan Mengurangi aktivitas Di luar rumah Namun demikian Hingga kini Pemerintah setempat Belum mengeluarkan Imbawan resmi Tentang hal itu Eko Pangestu Melaporkan dari Darmas Raya Terima kasih